Jadi ini karakternya lucu-lucu banget ya menurut gue Buat yang ngikutin channel gue Pasti kalian tau gue paling suka mainin game yang dekat dengan kehidupan nyata Ngatur-ngatur hidup gue Membuat hidup yang baru di tempat yang lain Gue pernah bikin seri Sims 4 Dimana gue mindahin semua keluarga gue ke dalam game Gue juga pernah main Stardew Valley Itu adalah game dimana kita jadi petani di sebuah desa Dan gue sering banget mainin Gue udah berapa jam ya udah banyak banget mainin game itu Dan gue berhenti main game itu karena gue ketahuan kawin lagi di dalam game Jadi gue pernah bikin juga videonya dimana Anissa tau gue punya istri di dalam game itu Hari ini gue mau mainin game yang baru aja keluar nih Game yang membuat gue bisa kabur ke dunia yang lain Untuk bikin kehidupan gue di tempat yang lain Namanya adalah Fantasy Town dari Garena Nah kebetulan gue juga pake Garena buat main beberapa game lain ya Seperti LOL, League of Legends Sama dulu Path of Exile tuh juga pernah di Garena Cuman sekarang kayaknya udah nggak Oke kita main Fantasy Town Jadi game Fantasy Town ini adalah game casual fantasy Dimana gue bisa bikin pedesaan Berkebun, nambang, dan katanya sih bisa ngumpulin prajurit-prajurit gitu Untuk ngelawan monster di dalam game Nah gue akan bikinin desa ini, gue akan bangun untuk anak gue untuk Alea Jadi dia bisa main juga di dalam game ini Jadi gue akan mainin dulu Nanti setelah gue udah main beberapa saat Gue akan ajak Alea dan ngajak dia ikutan main Nih kita lagi mulai dari tutorialnya Jadi gue udah bikin karakter Tadi gue milih karakternya laki-laki Ini gue liat dulu ya Tommy, oh your grace your finally came I'm your butler, Tommy the cat Oke Oh jadi dia kayak pelayannya, dia butler ya First we need to fix the house Beresin rumahnya dulu Tap the house Oh ini pake batu bata cuy Oh ditaro gitu, oke Ini lucu banget kotak-kotak kayak gini ya Jalanannya kocak tadi Fix the storage, oke Jadi kita pencet yang mau kita beresin Lalu nanti ada bahannya baru tinggal di drag Oke Kita tanam apa nih Gandum ya Kau shed Oke Feed the livestock Oh ngasih makan-ngasih makan gini juga Ini lucu nih Ini Anissa doyan kayak gini-gini nih Itu collect milk Oh oke Bisa diperas susunya Oke 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 Direct to me Oh cepet juga ya Langsung ini ya Langsung bisa dikumpulin Experience Oke reward unlock Tuh cepet dia nge-ininya Ngedapetin hasilnya Oke jadi dari wheat itu bisa Dijadikan roti Tapi kita harus bikin dulu Bakerynya Oh I see Gitu jadi dari bahan-bahan yang Kita kerjain di desa kita Kita bisa upgrade bahannya itu Dengan building yang baru Oke Ini kita ngambil production manager Buset Dia bikinin bread Duh cepet juga ada level 3 nih Apa nih Ada naga anjir Kocak juga Lu ngapain deketin naganya Pantatnya lagi Ya Allah Ditusuk dong Sumpah naganya kocak Oh ini berantem ya Berantem ya Berantem ya Uh marah Yang punya naga marah Oh Harus dikasih susu Naganya dikasih susu Bisa trading sama dragon Oh I see Oh dibuka level 5 Ini ada karakter-karakter yang Indonesia banget nih Kayaknya nih Tuh dari bajunya ya Ada monas dong Ini borobudur kayaknya yang kiri ya Paket pembukaan server Indonesia Minimum level 5 15 ribu Oke Oh ini quest-questnya nih Tuh jadi di sebelah kiri itu Ada questnya Kita disuruh ngapain Ngerjain apa Nah itu gue disuruh bikin si Farmnya tuh Sebelah kiri Oke Jadi kan Tuh complete Jadi dia nyuruh gue bikin 7 fill Gila ini banyak banget yang bisa dikerjain ya Gue nanem corn kan Tadi dia nyuruh gue nanem corn kan Gue taro disini Tuh satu Oh gitu Anjir gampang cuy Tuh dia nanem tuh Lagi nanem Oh itu waktunya 2 menit Udah bentar lagi berjalan Hampir selesai corn Ini Oh pake diamond yang itu Biar cepet Iya bener-bener Ini kayak mekanismenya Orang juga udah lumayan Biasa sih Yang serunya itu ada kayak ceritanya kalo ini nih Ada ceritanya si lord ini nih Oh ini kita bisa ngumpulin Adventurer Adventurer disini Untuk kita berantem Gue pengen liat combatnya sih Pengen liat berantemnya Tuh bikin inn dulu Inn itu artinya penginapan ya Macem hotel ya Nah ini untuk cari petualang-petualangnya ya Dapet warrior yang rare Oke Oke Nah yang seru ini combatnya Gue tuh main Stardew Valley juga karena ada combatnya Jadi kita ngirim si warrior-nya itu Untuk ngebebasin Oh langsung bisa di Dapet warrior-nya Tapi tua gitu warrior-nya dapetnya cuy Rambutnya cuman seiprit gitu lagi Oke Gue cek Ini ternyata bisa Indonesia tuh Oke Jadi kalo dari tadi Kalian nonton terus kayak Yah bahasanya bahasa Inggris gitu Bisa kalo bahasa Indonesia Cuman kayaknya harus ngerjain tutorialnya dulu tuh Soalnya itu cuman ada di setting nih Di setting Lo bisa pake bahasa Indonesia Atau pake bahasa Inggris Nah sekarang kayaknya waktunya udah Udah mulai senggang Karena beberapa tutorialnya udah kita lakuin ya Tadi udah bikin Kayak semacam sawahnya gitu Lalu yang terakhir tadi Bikin inn buat nge-recruit Jagoan-jagoan buat ngelawan sih musuh-musuhnya Oke ini gue explore satu-satu ya Oh ini karakter gue Karakter gue Namanya bisa diganti Oke Apa-apa Ale ya Apakah kamu mau guna nama ini? Nanti kamu gak bisa ganti lagi Oh gak apa-apa gitu Oh bisa ganti avatar juga disini Kita ganti foto Gue explore lagi Disini ada coin Hadiah Menerima Oh dapet gue Tiap kali lo login lo dapet nih Si diamond ungu itu Kamu udah dapet barangku Bagus klik kirim Dan kami akan menerimanya Barangnya 2 Oh Jadi kita kasih ke si dragonnya itu Buat ngirimin barang-barang Hasil produksi desa kita Oh gandumnya buat ini Terus dikasih liat Di produksinya dari mana Nanti kalo menambah sapi lagi Pake coin 1400 Oh ini dia ada Semua tuh jelas disini ya Berapa menit lagi Berapa menit lagi Pokoknya semua diajarin disini Jadi kalian gak harus takut ya Ada bahasa Indonesia nya juga Misi penolongan Salah satu citizen kita telah ditangkap Oke kita mulai Kita klik ini Kita kirim si tua ya Si tua sama si yang muda Mulai Berantem dia tuh Si tua dan si muda Mulai Idi Eh cepet banget Kelarnya Ini seru banget sih Asli dah Karena Pasti yang dia explore tuh Bisa banyak Ini kayaknya gue Cuman buka beberapa Secara mainnya baru 15 menitan ya Ini kita bisa cepetin juga Kalo kita mau Pake diamond Tapi gak lah ya sayangnya Sambil nungguin Kita ngelakuin yang lain Panen 4 gandum Oke Nah Kita panen semuanya cuy Itu Panen 4 gandum Hadiah level 5 Oh Dekorasi 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 Apalagi nih Lah Ada penyihir cuy Oh dia mau masuk ke dalam Buat nemuin Dapet Jackson Citizen nih Klik tambang rahasia Oh Ngirim Jackson Ini kayaknya keren deh Jackson nih Lebih jago kayaknya tuh Badannya mantep gitu Oke Oh ada tambangnya juga Lumpur Biji perak Lalu Gokil 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 Ini banyak banget sih Ini dalem gila nih Lo kalo dirumah aja ya Masih Nggak ngapa-ngapain Nggak keluar rumah Lo main ini Gila gue baru nyobain Berapa menit doang aja ya Belum setengah jam aja Udah banyak banget Gue ngeliat yang bisa dikerjain ya Oke Jadi itu ya So far yang gue tangkap Adalah game ini Adalah bikin desa Fantasy town ini Bener-bener game Casual fantasy ya Dimana Ini settingnya aja Juga setting kayak Kerajaan-kerajaan Zaman dulu Lo bikin desa Ada istana Ada naga Ada goblin juga Tuh ada musuh Tadi kan Ada monster Ada penginapan Dimana lo bisa Dapetin beberapa Warrior ya Beberapa Orang jagoan Untuk ngelawan monster-monster itu Lalu kayaknya Loopnya kayak gitu tuh Jadi dia nanam Dapetin citizen Nanti makin lama Level citizennya Makin naik Bisa ketambang Bisa ngelawan musuh yang Lebih susah Makanya itemnya Bisa lebih bagus Terus akhirnya Desanya lebih berkembang Terus bisa di dekor-dekor Ini game yang cocok Buat istri gue juga nih Karena terakhir Gue tau banget Dia main game kayak ginian Nggak bisa lepas dia tuh Sempet Nggak main berapa bulan Abis itu main lagi gitu Nah ini menurut gue Bagus banget Sekarang gue mau Ngasih liat ke Alea Alea ngerti nggak Main game ini ya Lucu nggak ya Kalau dia ngeliat Bapaknya main game ini ya Kita coba Panggil Alea aja ya Alea udah ada bersama kita Ini game-nya Bukan mic-nya Ini game-nya saya Jangan dipencet Jangan dipencet itunya Alea Jangan itunya Ini nih Ini 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 Alea bisa lihat desanya Iya saya Ini desa Alea Ini aku bikin buat kamu Buat Alea Ini Kok dia malah Alea gampang ke distract ya Teman-teman Jadi dia Kalau ada Nih Kasih suara Dia maunya Mencet-mencet Dia lihat Biasanya dia suka loh Main-main game gini Mencet-mencet gini Ini Tuh Ini Alea Ini ada bunyi-bunyinya Alea pasti suka Ini bunyi-bunyinya Tuh 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 Ada tertarik dia tuh Alea mau main sendiri Alea kamu lihat apa sih Dia malah lihat kamera Alea kayaknya Lagi excited banget ya Karena dia Baru aja keluar dari kamar Setelah seharian Di dalam kamar Jadi lagi fokus Sama yang lain-lain Cuman Ini gue kasih lihat aja ke Alea Ini adalah desa kamu Le Ini desa kamu Ini istana kamu Alea ini-ini Itu tuh Ini gandum-gandum Oke ini nampaknya Karena Alea Masih kecil Jadi dia masih gampang ke distrek Padahal gue Spesifik tadi udah bikinin Desa yang menarik loh Buat si Ale-Ale Cuman dia sekarang Malah ngancurin laptop gue Eh apa Komputer gue Ini apa yang dikeluarin Gambar-gambar ini Jadi ini karakternya lucu-lucu banget ya Menurut gue Oke Dan buat gue Lebih gampang buat main game ini Bersama Jagain Alea Jadi kalau misalnya lagi jagain Alea kayak gini Gue bisa sambil main game Iya Ancurin aja semuanya Ancurin aja semuanya Aku kasih kamu game yang bagus loh Ini biar kita main bareng Bikin periasaan bareng Kamu malah memilih Menghancurkan Keyboard aku Gak apa-apa Ancurin aja Dan yang serunya Kita tidak perlu makan banyak waktu ya Jadi gue bisa main game ini Terus abis itu Main lagi sama Alea Terus gue main game ini Main lagi sama Alea Gitu aja terus Jadi gak perlu waktu yang Cukup lama gitu Kayak main game-game yang lain Kebahagiaan adalah kunci bermain game ini Seperti kita lihat Alea lagi bahagia Menghancurkan keyboard gue Tapi gue juga bisa bahagia Dengan main game ini Sambil melihat Alea Menghancurkan keyboard gue Oke jadi ini recommended banget ya Mungkin gak untuk main Bersama anak sekecil ini Karena Anak sekecil ini Lebih Lebih tertarik Atau menghancurkan Barang-barang punya orang tuanya Tapi Gue bakal main ini Sama Anissa Aziza Sama istri gue Kayaknya bisa lebih masuk sama dia Apalagi kan karakter lucu-lucu tuh Anissa suka banget Desain karakter yang lucu-lucu Kayak gini Makasih semua yang udah nonton ya Dadah Dadah Ale Dadah dulu Dadah kamera Dadah 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 Dadah